Selamat datang di segmen Analisa, kita bahas kali ini adalah terkait dengan pondok pesantren miliknya Gus Samsudin yang videonya viral beberapa waktu lalu karena di video viral tersebut ada ajaran yang mengatakan bahwa kalau kita sudah suka sama suka, walaupun kita sudah punya istri atau suami, itu boleh loh kita tukar-tukar pasangan dan nggak usah khawatir surga itu masih dijamin karena tidak ada yang dipaksa di sini. Ini sih sudah ada klarifikasinya bahwa itu hanyalah sekedar konten dan tujuannya adalah untuk mencari perhatian masyarakat atau viral. Sebenarnya aku sudah lama pengen membahas Gus Samsudin ya, apalagi di akhir tahun 2023 lalu, tepatnya di hari Senin 11 Desember 2023 ada seorang perempuan inisial SWI usia 59 tahun yang ditemukan sudah tidak bernafas lagi di sebuah toilet umum yang merupakan area di kawasan pondok Nuswantoro, Desa Rejo Winangun Belitar yang ini adalah milik dari Gus Samsudin. Tetapi aku lihat kasusnya ini kayaknya menguap begitu aja karena pihak keluarga tidak mau melakukan otopsi dan juga pihak keluarga mengikhlaskan karena ini adalah bagian dari musibah. Kejanggalan ini semakin ngebuat aku ngerasa miris lagi, apalagi pada saat keterangan dari Kabit Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Girmanto yang mengatakan bahwa bukan cuma Gus Samsudin saja yang sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk pasalnya adalah pasal 28 ayat 2 dan 3 Undang-Undang ITE tentang membuat informasi meresahkan dan keonaran masyarakat dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tapi juga ada 2 orang lainnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka adalah kameramen dan juga editor si pembuat video tersebut. Waktu Gus Samsudin ini kan lagi berjalan, ditunjukkan biasa ke media masa, itu kesannya kok Gus Samsudin kayaknya nyeleneh gitu ya, bahwa dia ngomong di sini pada saat ada wartawan lagi mengerebutinnya, Gus Samsudin bilang dengan gaya yang kelihatannya tengil ya, cenderungnya, saya ridho karena ini adalah ketentuan Allah, saya senang di penjara. Ini kan kenapa sih harus bawa-bawa agama gitu, ridho-nya dimana, oke kita bahas lebih detail, tapi sebelumnya kita lihat cuplikannya pada saat Gus Samsudin memakai baju tahanan, kemudian dengan gaya khasnya yang kesannya bahwa ini semua takdir begitu. Kalau memang semua takdir, lantas buat apa? Ada polisi dan juga hukum di dunia ini. Ridho Allah gitu, kalau ini memang yang terbaik untuk mendapatkan ridho Allah ya tidak masalah. Aduh, Gus Samsudin ya, mungkin kalau Gus Samsudin penghasilannya udah ratusan juta mungkin ya, dari pondok pesantrennya, dari juga tempat, dia kan juga punya kayak klinik pengobatan alternatif ya, terus juga dari Youtubenya. Tapi bagaimana dengan dua orang di belakang Gus Samsudin itu kan, kamerame dan editornya, mereka diem aja. Karena mereka tuh sebenarnya apes aja sih ya. Aku sih concernnya adalah kepada kamerame dan juga editor. Memang kalau secara hukum mereka terlibat di sini, tetapi kalau mereka mendapatkan hancaman juga sama di atas 5 tahun penjara, jujur ini adalah bagian yang menurut aku harus diperhitungkan lagi. Kalau Gus Samsudin sih nyantai aja. Apakah ini adalah indikasi bahwa waktu tahun 2023, yang kasus yang aku katakan tadi di akhir tahun tersebut, ada kejadian yang sangat serem seperti itu aja, Gus Samsudin kayaknya bebas-bebas aja tuh nggak terbukti. Karena tidak ada mungkin yang mengarah ke alat bukti, karena dibutuhkan dua alat bukti untuk menentukan satu orang menjadi tersangka. Mungkin dia ngerasa ada sebagian orang yang begitu pesimis yang ngeliat kejadian ini, ya mungkin aja aja sekarang dia sudah punya orang dalam dugaannya, atau punya kekuatan yang luar biasa dibalik ini semua. I don't know, kita lihat nanti nih. Kita terus kawal ya proses hukum ini, jangan sampai begitu aja. Karena kan yang dibuat, kalau dibilangnya katanya mendapatkan ikhlas demi ridho Allah, ya kalian sudah tahu lah video yang viral itu seperti apa. Mungkin yang belum tahu gambarannya, jadi di salah satu bagian potongan video tersebut, itu kan video yang di dalam pengajian setupnya, ada beberapa ustadz lagi berbicara di situ, kemudian ada salah satu statement, ada perempuan yang datang pakai cadar, kemudian datang mengatakan bahwa, kalau kamu suka sama dia, kalau kamu juga suka sama dia, ya boleh kalian tuker-tukeran, pasangan, suami, istri, begitu. Tidak cuma sekedar kata-kata, tapi ada salah satu pria, yang di sana itu sembari ngomong, terus sembari menatap perempuan tersebut, dengan tatapan yang penuh dengan emosi dan gairah, sambil megang-megang. Ya begini, gila kan, apakah itu yang dicoba untuk mencari ridho Allah? Jadi, tolong dong, jangan bawa-bawa agama, karena jujur, untuk video ini, ini sangat-sangat sekali meresahkan, dan melukai umat Islam, teman-teman. Karena dipikirnya, pondok pesantren kok seperti itu. Bahkan juga dikatakan dari, Kabit Tumas Pol de Jawa Timur, awalnya ini, kita kan pengen tahu nih, sebenarnya lokasinya di mana tempat syuting tersebut. Awalnya bilangnya, menurut, tersangka Gus Samsudin ini, kami tuh syutingnya di Bogor, tapi ternyata setelah didalami lebih lanjut, kombes Paul Dirmanto bilang, ini orang tuh banyak kebohongannya gitu. Awalnya bilangnya di Bogor, eh ternyata, setelah dicek, ini ada salah satu saksi juga yang diperiksa, yang merupakan pemilik rumah, tempat dijadikan syuting tersebut, namanya adalah Lahuri. Jadi pemilik rumah ini, memang juga berada di kawasan Ponggok, kawasan Blitar Kota tersebut. Dikatakan bahwa, Lahuri ngaku bahwa, kenapa tempatnya dijadikan syuting, pertama alasannya, karena disewa itu bayarnya adalah 200 ribu rupiah. Yang kedua, karena anak dari pemilik rumah ini, followersnya dari Gus Samsudin, oh ternyata aku baru cek, oh dia juga seorang YouTuber gitu. Ya boleh-boleh aja lah, mencari nafkah dari seorang YouTuber, yang nggak masalah, atau mencari perhatian, atau promosi usahanya, ya ini adalah podok pesantren, dan juga tempat pengobatan alternatif tersebut, tapi kan kalau dia nggak menggunakan hal seperti ini, ya itu tidaklah benar. Apakah ini ikhlas dan mencari ridha Allah? Kesannya tidak ada penyesalan sih, kalau aku lihat di sini. Kita lanjutkan lagi, pada saat Gus Samsudin, cengar-cengir ya, waktu diwawancara sama media masa di sini. Saya senang di penjara. Saya senang di penjara. Alasannya? Karena ini sudah menjadi takdir Allah, ini sudah menjadi ketentuan Allah, maka saya berita dengan apapun yang Allah berikan terhadap saya. Tidak ada penyesalan lah. Ini kan, ini mulutnya kayaknya kesannya suci banget ya orang ini ya. Ini kan yang ngebuat sebagian orang itu agak, kadang kan ada, ya aku speechless ya, ngomong dengan orang seperti ini, tetapi ternyata pendukungnya banyak loh teman-teman. Maksudnya, kadang tuh orang melakukan tindakan yang ada hubungan dengan kriminal atau melanggar ajaran agama, tetapi dibalut dengan penampilan yang islami, agamis, bahkan namanya juga nama yang sangat dimuliakan begitu. Orang tuh kayaknya permisif begitu. Jadi please, memang betul, untuk background seseorang itu penting. Siapa dia, dari mana dia itu penting. Tapi yang paling penting adalah perilakunya. Kalau perilakunya di video yang viral tersebut, sambil megang-megang, dengan tatapan yang seperti itu, tapi masih banyak pengikutnya, itu sih konyol. Kalau penduk pesantrennya sih sekarang, sudah mulai sepi ya. Dan, dikatakan juga, dari Kabit Humas, Polda, Jawa Timur ini, tujuannya tuh sebenarnya ada tiga ya, atau beberapa. Aku yakin sih pertama adalah, pertama karena masalah uang sih. Inti utamanya adalah uang dan popularitas. Tujuannya adalah pertama, dengan ngebuat video viral tersebut kan, di Indonesia you know lah ya, kalau viral itu kan nanti, pondok pesantrennya jadi terkenal. Terus juga, pengobatan alternatifnya, jadi banyak diketahui orang, dan diminati. Kedua adalah untuk mendapatkan, apa namanya, followers, untuk di akun Youtubenya. Haduh, ini, serba salah ya, gimana gitu ya, letak, penyesalan untuk hal yang buruk, mungkin ya, kalau saya yakin, kalau jawa, nggak ada satu penerbitan sekali. Berarti dia ini, nggak nyesel sebenarnya. Dia kan dia ngomongnya, penyesalan kalau untuk hal yang buruk, iya. Tapi kalau untuk hal, yang sudah menjadi ketentuan Allah, saya tidak menyesali. Dari awal, dia bilang bahwa, ini semua adalah sudah ketentuan dari Allah. Berarti artinya, dia masuk penjara ketentuan Allah, dia melakukan video seperti itu, ketentuan Allah. Ya iya sih, kalau semuanya dikembalikan ke Allah, ya memang betul. Tetapi ini bukan tentang hal tersebut, teman-teman. Yang aku concern sekali lagi, adalah kameramen dan editornya. Pada saat, Gusam Sudin, dua wancara dia dengan gaya selengeannya, dua orang tersangkala ini, cuma diem aja. Mereka kan, orang-orang yang aku nilai, dugaanku adalah ekonominya mungkin pas-pasan. Punya keluarga, anak, istri. Mereka kan cuma mengikuti perintahnya, Gusam Sudin aja. Ayo kita syuting ini, edit ini. Ide-idenya mana ada yang tahu begitu. Bahkan lahuri aja, pemilik tempat syutingnya, bilang bahwa, saya nggak tahu mau syuting apaan, karena saat itu, saya sedang berada di luar rumah. Cuma dia minta izin, dan bayar 200 ribu, begitu aja. Terus kalau untuk pasal 28 ayat 2 undang-undang ITE ini, kalau tugas Gusam Sudin, aku yakin sih, bisa dapat di atas 5 tahun penjara. Tapi kalau untuk dua tersangka lainnya, editor dan juga kameramen, harusnya sih mudah-mudahan ya, tidak sampai setahun, karena peranannya mereka tuh nggak punya kuasa gitu ya, untuk menolak keinginan dari bosnya. Apalagi you know lah ya, di Indonesia gitu. Apalagi duitnya banyak. Nanti kalau sudah mendapatkan surat rekomendasi keterangan baik, dari lapasnya, dugannya seperti itu, paling juga dari 5 tahun penjara misalnya gitu, nanti remisinya bisa lebih dari 50%. Paling setahunan juga udah bebas. Itu kan banyak terjadi ya, di kasus di Indonesia, seperti itu. Aku rasa itu bisa aku update, mengenai kasus dari Gusam Sudin ini, yang menurut aku adalah sebagai cerminan, bahwa tidak semua pondok pesantren seperti ini, ini hanya oknum-oknum aja, dan Gusam Sudin pun juga sebenarnya sudah melakukan klarifikasi, waktu videonya viral bahwa ini semua, adalah hanya sekedar konten, hanya mau membuat edukasi aja buat masyarakat. Aku tidak mengerti, di mana letak nilai edukasinya, dan kasus mengenai perempuan, yang ditemukan tidak bernafas, di pondok pesantrennya, akhir tahun 2023 lalu, harusnya ini diusuk lebih dalam lagi, kelanjutannya seperti apa. dan keluarga mudah-mudahan mau melakukan otopsi ulang, walaupun sudah setahun ya, sudah berapa bulan ya, masih bisa sih, siapa tahu masih ada petunjuk-petunjuk, yang tersisa di makam tersebut. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.